Razia, aku akan membantumu melarikan diri. Yakut bersama aku. Keluar dari istana bagaimanapun caranya. Ayo, Razia. Di sebelah kanan istana ada jalan tanah yang mengarah ke kolam. Kami akan menunggumu di sana. Datang segera. Kau baik-baik saja. Sudah, sudah cukup. Aku tidak bisa mentolerir putri yang gila ini. Seharusnya, aku tidak berperilaku seperti itu. Aku minta maaf pada kalian semua. Tapi pastinya, aku merasa sangat gelisah. Kalian mengertikan? Aku telah melakukan perjalanan jauh. Dan aku belum sempat menyegarkan diri. Aku ingin mandi. Tolong bawa aku ke kamar mandi, bisa kan? Bagaimana jadinya kalau aku memakai pakaian pengantin tanpa mandi? Setelah mandi, aku akan merasa segar. Dan juga terlihat cantik. Kalian bisa menyuruh penjaga untuk mengawasiku nanti. Tapi, tolong bawa aku ke kamar mandi. Terima kasih. Aku sudah berubah pikiran. Aku merasa pengantinku tidak perlu berhias diri. Sebanyak apapun usahamu untuk berhias wajah itu, tetap saja akan terlihat jelek. Dan aku sudah mulai mencintai kejelekanmu saat ini. Rantai besi ini adalah perhiasanmu, Sultan. Belenggu pada kakimu, bagikan gelang-gelang kakimu. Perhiasan Sultan Razia ini akan selalu terpasang. Aku akan menikahi dia apa adanya. Dan seorang tahanan harus berada di tempatnya. Setidaknya, biarkan aku memenuhi keinginanku untuk menjadi pengantin. Aku ingin berpakaian seperti pengantin. Kau tidak lagi memiliki hak itu, Yang Mulia. Kau sudah memilih mati daripada kau menikah denganku, bukan? Lalu sekarang, kenapa kau ingin merias dirimu untuk menikah denganku? Aku tidak akan bisa menerima kecantikanmu. Aku lebih suka melihat dirimu yang sesungguhnya. Aku menyukai ini. Altunia, jangan pernah membuat keputusan dengan berdasarkan kemarahan. Aku memintamu untuk memikirkan hal ini secara jernih. Aku tidak sependapat dengan Anda untuk yang satu ini, Ibu Ratu. Memikirkan hal ini dengan pikiran jernih tidak akan pernah membantu. Aku ingin bertindak berdasarkan kata hatiku saja. Bawa Putri Razia ke Altar. Bawa Putri Razia ke Altar. Bawa Putri Razia ke Altar.